Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Jack Tido dan di video kali ini saya ingin membahas sebuah aplikasi yang katanya sedang booming ya yaitu aplikasi Alimama dan bagaimana caranya bagaimana cara kerjanya karena disini juga tidak tersedia di playstore ya aplikasinya itu jadi kita untuk bisa dapat mendownloadnya itu harus melalui link yang dibagikan oleh teman-teman kita ya atau yang dibagikan oleh user-user yang sudah mendownloadnya jadi jika kalian ingin mendownloadnya kalian langsung klik saja di kolom deskripsi dan disini saya sudah mendownloadnya namun saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi ini yang pertama kalian langsung klik saja linknya dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman dan tampilannya akan seperti ini jika kalian ingin mendaftar terlebih dahulu silakan kalian daftar masukkan username kalian yang akan menjadi username nanti kemudian kalian masukkan nomor telepon kalian kemudian kalian klik password disini password kalian yang akan kalian gunakan sebagai untuk login nanti dan jika sudah kalian langsung register lagi saja ya dan jika ingin kalian mendownloadnya terlebih dahulu kalian bisa langsung go download saja dan disini saya sudah mendownloadnya ya teman-teman dan tampilan aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman dan seperti ini dengan bahasa China atau Mandarin ya seperti ini saya tidak mengerti dan untuk mendaftar melalui aplikasi kalian tinggal klik saja nah disini tampilannya seperti ini pertama kalian pilih-pilih bahasa terserah kalian ingin berbahasa apa ya disini saya menggunakan bahasa Indonesia ya karena kita tinggal di Indonesia disini saya memilih bahasa Indonesia kemudian kalian jika sudah mendaftar kalian tinggal masuk ke masukkan nomor ponsel kalian lalu kata sandi dan kalian tinggal login saja dan jika ingin kalian mendaftar disini kalian langsung klik daftar saja dan tampilannya seperti tadi ya teman-teman nama pengguna atau user kalian masukkan nomor telpon dan kalian tinggal masukkan pasport konfirmas pasport dan kode undangan ya nah disini kalian harus memerlukan kode undangan teman-teman jika kalian ingin mendaftar jika kalian belum memasukkan kode undangan disini kalian tidak bisa ya kecuali yang pertama tadi kita mendownload kita bisa langsung daftar dan jika disini kita harus menggunakan kode undangan dan jika kalian memerlukan kode undangan silakan kalian masukkan kode undangan di kolom deskripsi ya dan kemudian jika sudah mendaftar kalian langsung saja masukkan nomor ponsel kalian disini yang kalian gunakan untuk mendaftar tadi ya dan disini saya akan memasukkan nomor telpon saya yang sudah saya daftarkan kemudian kata sandinya dan kalian tinggal langsung login saja ya dan tampilan aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman dan bagaimana cara kerja aplikasi ini dan cara kerja aplikasi ini adalah yang pertama kalian harus deposit terlebih dahulu ya teman-teman atau isi ulang disini dan isi ulang disini kalian bisa minimum itu Rp50.000 ya Rp50.000 sampai Rp1.000.000 ya teman-teman disini dan kalian tinggal klik saja seperti ini kalian bisa deposit Rp50.000, Rp100.000, Rp500.000, Rp1.000.000 bahkan bisa sampai Rp100.000.000 ya teman-teman dan jika kalian ingin melakukan deposit minimum kalian tinggal klik saja Rp50.000.000 kemudian disini kalian bisa langsung deposit dan jika sudah masuk deposit kalian akan kalian bisa melakukan klik yang tombol di tengah ini ya yang tulisan shopping ya kalian bisa klik disini dan disini kalian bisa mengklik Lazada ya karena disini yang tersedia hanya Lazada ya teman-teman jika kita melakukan minimum deposit ini kita klik saja Lazada nah jika sudah ada saldo kita kita bisa melakukan dengan mengklik dengan mengklik belanja pintar ya teman-teman dan satu hari itu kita bisa melakukannya hanya 60 kali ya teman-teman satu kali kita mengeklik belanja pintar kita bisa mendapatkan komisi 0,2% dari jumlah saldo yang kita miliki dan jika kita selesai melakukan misi harian seperti 60 kali kita melakukan belanja pintar itu kita mendapatkan 2% ya teman-teman 2% dari saldo kita misalnya saldo kita itu 50 ribu kemudian kita akan mendapatkan imbalan sebesar 1000 rupiah dari 2% saldo kita ya teman-teman jika kalian ingin mendapatkan lebih banyak kalian bisa melakukan deposit yang lebih banyak lagi ya seperti 1 juta atau 2 juta bahkan sampai 10 juta ya teman-teman dan apa sih tujuan aplikasi ini bisa menghasilkan 2% dari saldo kita nah aplikasi ini adalah aplikasi jasa untuk para pemilik toko online di Lazada ya Lazada atau di Tokopedia dan sebagainya seperti Shopee dan Amazon karena disini Tokopedia Shopee dan Amazon masih terkunci disini kita hanya bisa melakukan Lazada nah seperti itu ya teman-teman cara main di aplikasi Alimama ini dan jika kalian ingin memaksimalkan pendapatkan kalian kalian bisa menambah saldo kalian di deposit ini ya jadi kesimpulannya adalah aplikasi ini penyedia jasa untuk para pemilik toko online di Lazada ya di Lazada atau di Tokopedia dan semacamnya jadi untuk menambah pembelian pembelian di Lazada ya seperti ya order fiktif lah seperti itu dan juga jika di Instagram itu menambah followers ya teman-teman dan jadi disini peran kita membantu para toko pemilik-pemilik toko online di Lazada Tokopedia dan semacamnya dan peran kita adalah seperti karyawan di Alimama ini ya teman-teman seperti itu dan sekali lagi untuk melakukan belanja pintar ini kita bisa melakukannya 60 kali sehari ya teman-teman dan itu bisa kita lakukan setiap hari dan seharinya itu kita mendapatkan komisi 2% dari saldo kita dan sampai disini mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham cara kerja aplikasi Alimama ini ya teman-teman sampai disini mudah-mudahan kalian mengerti dan bermanfaat buat kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh